Waduh, sepisah sekali hari ini. Wih, ada Patrick. Upin, Upin. Ada apa, Patrick? Kamu boleh. Tolongin aku, tidak? Tolongin apa, Patrick? Kamu sepertinya ada masalah, ya? Iya, ada sedikit masalah sama Patrick. Aku mau minta tolong sama Upin untuk bilang sama Spongebob kalau aku minta maaf. Waduh, jadi kamu sama Spongebob marahkan hari ini, ya? Iya, Upin. Gara-gara creepypati terakhir Spongebob, pas sahur tadi pagi, aku tidak sengaja memakannya. Waduh, Patrick. Kamu tahu kan Spongebob suka sekali dengan creepypati itu. Iya, aku sudah suruh untuk beli, tapi dia marah-marah dengan Patrick. Wah, terus kenapa kamu suruh dia beli? Kenapa kamu yang beli sendiri, terus kamu kasih ke dia? Setelah itu, aku beli creepypati dan kasih ke Spongebob, tapi dia sudah tidak mau terima Upin. Wah, parah. Berarti Spongebob marah besar sama kamu ini, Patrick. Iya, makanya aku minta tolong sama kamu. Bantulah aku kali ini. Aku mau minta maaf sama Spongebob. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Teman terbaikku sekarang marah kepada aku, Upin. Aku sadih. Wah, kalau begitu kita berdua harus cari Spongebob dulu. Iya, aku tidak tahu dia pergi kemana sekarang. Dia tidak mau main denganku. Wah, aku lihat di rumahnya juga kosong. Dia tidak ada di rumah. Aku tanya Patrick. Patrick tidak mau bicara denganku. Kamu tahu, Patrick. Tidak mau ngomong dengan Upin dan Ipin. Wah, baiklah kalau begitu. Aku akan membantu kamu untuk mencari Spongebob. Wah, terima kasih ya, Upin. Tapi kita harus cari di mana, Upin? Aku belum tahu. Makanya kita harus cari. Gimana sih kamu ini? Ya, baiklah kalau begitu, Upin. Tapi kita naik apa nih? Ini ada kenderanku. Aku punya motor. Ini motor apa namanya ya? Wah, ini motor Krabby Betty. Oh iya, benar. Ini motor Krabby Betty ya? Waduh, ayo kalau begitu. Kita naik motor ini dan cari Spongebob. Oke, baiklah kalau begitu, Upin. Aku tidak tahu lagi harus bilang ke siapa. Akhirnya aku ingat kamu. Makanya aku cepat-cepat datang ke rumah kamu untuk minta tolong sama kamu, Upin. Aku pikir kamu pasti bisa ngomong sama Spongebob agar aku dimaafkan. Oke, tidak masalah. Aku akan mencobanya. Tapi Upin tidak janji kalau Spongebob bisa memaafkan kamu ya, Patrick. Tapi aku akan berusaha untuk bicara dengan Spongebob. Oke, Upin. Tidak apa-apa kalau dia tidak minta maaf. Yang penting kamu sudah berusaha. Oke. Baiklah kalau begitu. Wah, sepertinya dia marah besar dengan kamu, Patrick. Kamu sih, makanya tidak tanya-tanya dulu. Kamu tahu Spongebob sangat suka dengan Creepypati. Tidak boleh kamu makan Creepypati dia. Wah, akhirnya. Wah, ini dia Spongebob. Oh iya, ayo, ayo. Kamu ngomong sama dia. Oke. Halo Spongebob. Halo, Upin. Ada apa, Upin? Aku boleh ngomong sama kamu nggak? Aku tidak mau ngomong dengan siapa-siapa sekarang. Lagian kamu jalan sama Patrick. Iya. Aku mau ngomong sesuatu, Spongebob. Tidak, aku tidak mau ngomong dengan siapa-siapa. Apalagi dengan orang yang jalan sama Patrick. Wah, gimana-nya Patrick? Waduh, gimana dong Upin? Woi, Spongebob. Tunggu. Spongebob, tunggu dulu. Jangan pergi ke mana-mana. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Wah, Patrick. Waduh, aku belum sempat bicara. Dia sudah lari loh. Wah, terus bagaimana Upin? Ayo, sini naik lagi. Kita coba kejar lagi si Spongebob. Oke, oke. Baiklah kalau begitu. Wah, Patrick. Ada kembaran kamu tuh. Iya, biarkan saja. Aku tidak peduli dengan kembaran-kembaran aku yang ada di kota ini. Aku mau cari Spongebob pokoknya. Wah, Spongebobnya lari ke mana tadi? Perasaan ada di jalan situ. Oh, iya, iya. Tadi di situ, tapi dia sudah menghilang. Aku tidak tahu dia pergi ke mana, Upin. Ayo kita cari lagi berkeliling. Soalnya Spongebob larinya emang cepat. Karena dia akan Spongebob. Oh, iya, benar. Wah, tapi kita harus cari ke mana lagi. Wah, parah sih kamu ini, Patrick. Kamu yang salah. Iya, aku sudah mengaku salah sama Spongebob. Tapi dia tidak mau maafin aku, Upin. Ya ampun, Spongebobnya di mana? Tadi ada. Sekarang hilang lagi dia. Ayo, kita keliling lagi, Upin. Siapa tahu masih bisa menemukan Spongebob di jalan berikutnya. Iya. Aduh, di mana Spongebob? Kok Spongebob cepat sekali menghilang? Wah, aku jadi capek mencarinya. Lama-lama aku bisa batal puasa ini. Wah, jangan gitu dong, Upin. Aku jadi tidak enak sama kamu. Tidak apa-apa, Patrick. Kita harus cari dulu Spongebobnya. Aduh, tapi dia di mana? Tidak kelihatan lagi Spongebobnya, Patrick. Perasan tadi dia ada di jalan-jalan ini, kan? Iya, tapi dia suka berpindah-pindah tempat karena dia jalannya cepat. Dan dia larinya juga cepat, Upin. Iya, baiklah. Tidak apa-apa. Kita berkeliling lagi ya mencari Spongebob. Soalnya agak sulit ini. Wah, itu ada Sandy. Kamu kenapa tidak minta tolong sama Sandy? Aku tidak tahu. Sepertinya Sandy tidak bisa membantuku. Wah, bagaimana ya? Kamu harus minta tolong dulu. Coba dulu. Siapa tahu bisa. Tapi kenapa Spongebob tidak kelihatan lagi? Dia pergi ke mana nih, Patrick? Aduh, aku jadi bingung, Upin. Wah, Spongebob ada di mana ya? Kita coba cari di sini ya. Itu ada Squidward. Wah, tidak ada Spongebob di sini. Sepertinya kita kehilangan jejak Spongebob, Patrick. Wah, tolong aku, Upin. Aku harus bagaimana sekarang? Aku jadi bingung. Wah, aku sangat sedih kalau teman terbaikku marah sama aku. Aku tidak tahu harus buat apa. Waduh, kesan sekali kamu ya. Wah, ini Spongebob. Halo, Spongebob. Aku tidak mau ngomong dengan kalian berdua. Ayolah, Spongebob. Jangan begitu. Kamu harus memaafkan. Kamu kan sedang berpuasa. Tidak boleh marah-marah, nanti batal tahu. Iya, habisnya si Patrick. Dia makan creepypattie-ku. Ya sudah, tinggal beli aja lagi. Aku kan sedang berpuasa. Ya sudah, kalau begitu. Kalau kamu mau, aku akan bawakan banyak creepypattie setelah buka puasa nanti. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kamu mau memaafkan Patrick, tidak? Iya, iya. Aku mau memaafkan Patrick. Waduh, ada kembaran kamu, Spongebob. Iya, biarkan saja mereka. Jadi kamu sudah memaafkan aku, Spongebob? Iya, iya. Lagi pula, tidak ada gunanya marah dengan teman terbaikku. Wah, aku minta maaf, Spongebob. Ternyata kamu bagi sekali. Ya sudah, kalau begitu. Kalian berdua pulang sama-sama. Iya, iya. Terima kasih ya, Upin. Sudah membuat kami baikkan. Iya, Upin. Aku berterima kasih banyak karena kamu sudah membantuku. Akhirnya, Spongebob tidak marah lagi denganku. Oke, baiklah. Tidak masalah. Aku pergi dulu ya, teman-teman. Iya, hati-hati, Upin. Iya, hati-hati, Upin. Mana motorku? Akhirnya. Spongebob dan Patrick. Wih, kamu tidak usah ikut. Oh, aku tidak usah ikut ya. Ya sudah, kalian berdua saja yang pakai motornya. Aku jalan kaki ya. Wah, kamu baik sekali, Upin. Iya, Upin. Emangnya tidak masalah aku pakai motornya. Tidak apa-apa. Lagian kalian berdua baru baik, kan? Oke, terima kasih, Upin ya. Oke, tidak masalah. Aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati, Upin. Wah, akhirnya Spongebob dan Patrick bisa baikkan, guys. Wah, bagaimana kalau Upin tidak membantu mereka ya? Pasti mereka sedang merahan sekarang, guys. Dan tidak mau ngomong satu sama lain. Untung saja Upin bisa membuat mereka berdua jadi baikkan, guys. Waduh, aku senang sekali melihat Patrick dan Upin bisa berbaikan, teman-teman. Wah, keren tuh. Ada hantu, guys. Ada hantu terbang, coy. Weh. Oke, Upin harus pulang dulu, guys. Kita punya misi sudah berhasil, ya. Mencari Spongebob dan berbaikan dengan Patrick. Oke. Keren sekali Upinnya, teman-teman. Yuk, kita pulang, guys. Ini sudah hampir buka puasa soalnya. Ayo, aku harus cepat, yuk. Ipin menungguku. Ayo, let's go. Ipin menungguku. Ipin menungguku.